Intro Siapa disini yang suka makan all you can eat? Pasti udah gak asing kan sama daging sapi dengan model potongan lembaran? Pada video kali ini Angs akan mereview produk terbaru untuk memotong daging dari Osel Penasaran? Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini dulu ya Nah ini dia mesin terbaru dari Osel Kali ini Angs akan mereview salah satu mesin yang sangat penting untuk kebutuhan industri boga atau restoran Yaitu Osel Mislizer Semi Automatic dengan tipe OS250ST Mesin ini dirancang khusus untuk memotong atau mengiris daging dengan presisi dan efisien Dengan menggunakan mesin Mislizer Semi Automatic ini Sahabat Osel akan mendapatkan hasil potongan daging yang simetris Karena dilengkapi dengan fitur pengatur ketebalan irisan yang akan membantu serabat untuk membuat potongan daging dengan ukuran dan ketebalan yang sama dalam satu proses pemotongan Suhu daging yang ideal untuk penggunaan mesin ini adalah minus 5 sampai minus 150 derajat celcius Proses pemotongan daging yang dilakukan secara manual sebetulnya dapat dilakukan Namun proses ini memakan waktu yang cukup lama dan sulit Berbeda dengan penggunaan Osel Mislizer Semi Automatic ini Dimana sahabat Osel hanya perlu menjadi operator mesin Sehingga tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit dan pastinya menghasilkan potongan daging lebih cepat dan simetris Sekarang kita akan bahas ke bagian-bagian dari mesin Osel Mislizer Semi Automatic OS250ST ini Pertama kita akan cek dari powernya dulu ya Nah sudah diketahui ya sahabat Osel kalau mesin Mislizer ini membutuhkan daya sebesar 150an Osel Mislizer Semi Automatic OS250ST ini memiliki bodi yang berbahan aluminium dan memiliki diameter pisau 250mm atau 10 inci Yang terbuat dari stainless steel dengan kecepatan pisau 350rpm Selain itu sudah dilengkapi juga dengan pengasah pisau diatasnya Cara menggunakan pengasah pisaunya mudah dengan mengendorkan penguncinya Kemudian tarik ke atas putar knop pengencangnya Di dalam sini terdapat batu asahnya Kemudian posisi untuk mengasahnya dengan dibalik arah seperti ini Nah pada bagian ini terdapat knop untuk mengatur ketebalan dan ketipisan irisan daging yang dihasilkan Yaitu 0-12mm Nah di sebelahnya ini ada tombol on berwarna hijau yang berfungsi untuk menghidupkan mesin Dan di sebelahnya ada tombol warna merah atau off untuk mematikan mesin Pada bagian depannya digunakan untuk menaruh dagingnya dengan kapasitas maksimal tebal daging 12 cm Panjang daging sampai 18 cm dan lebar daging 17 cm Terdapat pegangan saat memotong serta penceng keram daging yang digunakan untuk mendorong dagingnya Dengan cara penggunaan seperti ini Nah sehingga lebih safety dan mudah saat memotongnya Kita coba yuk untuk memotong daging agar sahabat Osel bisa melihat tebal dari hasil potongan dagingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terakhir pada bagian kenop belakang ini Ini memiliki fungsi untuk membuka tutup pisau atau mengganti pisaunya Mesin ini sangat cocok untuk sahabat Osel yang ini memulai usaha yang berbahan dasar daging Misalnya berjualan daging slice yang sudah dimarinasi, usaha barbecue, setiaki, atau sabu Sekian video review kali ini Jangan lupa untuk like dan share videonya Biar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe juga ya Osel give you more Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!